PEDAGANG HEWAN KURBAN PANEN REZEKI DARI OMSET MINERAN RUBIA DINAS PETANAKAN PERINGATKAN PEDAGANG TIDAK MENJUAL KUAT SAKIT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam ANYUS Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia ANYUS TV. Sebelum ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Pemirsa, keramaian transaksi hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha menjadi sajian utama hari ini. Pedagang besar meraup keuntungan tinggi dengan omset miliaran rupiah. Stok sapi kurban bahkan sudah terjual sejak lima bulan lalu. Selamat 30 menit depan, bersama saya Adam Bermasa, inilah ANYUS Lampung selengkapnya. Pemirsa permintaan sapi makin tinggi menjelang Hari Raya Idul Adha. Pedagang hewan kurban menerima banyak pesanan lokal maupun pasar Sumatera dan Jawa. Pedagang sapi panen rezeki dengan omset mencapai miliaran rupiah. Pedagang hewan kurban banjir pemesanan sejak awal bulan. Stok sapi menjadi buruan pasar Palembang, Batu Raja, Banten, dan Jakarta. Tingkat pemesanan naik sekitar 30% dibandingkan Idul Adha tahun lalu. Tingginya permintaan hewan kurban berdampak kenaikan harga rata-rata 1 juta per ekor. Sapi seberat 300 kg terjual 19 juta. Makin dekat Idul Adha, harga ini kembali naik. Pedagang menambah stok sapi sejak lima bulan lalu. Ratusan sapi langsung laku dengan harga lama. Pedagang mendatangkan stok baru sesuai permintaan pasar lokal. Omset hewan kurban mencapai miliaran. Pedagang bersyukur menikmati rezeki Idul Adha. Peminatnya tiap tahun ada pertingkatan, banyak orang nyari kurban. Untuk tahun ini gimana? Tahun ini alhamdulillah penjualannya lancar. Tinggal menjaga konsumen. Kalau stok lebih banyak. Yang stok lamah sudah habis? Sudah habis. Ini ke mana aja kita jual? Ke Bandar Lampung, Cilegon, Jakarta. Ke Sumatera juga Pahlembang? Sumatera banyak, Pahlembang, Bacuraja. Isu kelangkaan sapi lokal memicu tingginya harga. Pengusaha pengemukan sapi membantah dugaan kekurangan stok. Jumlah sapi lokal masih banyak dengan harga berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram sapi hidup. Lampung menjadi sentra pengemukan sapi lokal maupun impor. Sapi lokal didatangkan dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Proses pengemukan butuh waktu 5-6 bulan. Sapi siap jual dengan bobot 600 hingga 800 kilogram. Ini sapi lokal semua mas ini? Sapi lokal, kita beli di beli dari Jawa, dari wilayah Jawa Timur, 3 agupaten, Kediri, Tulungagung, dan Militar. Dalam kondisi bagaimana waktu belinya itu pengemukan di wilayah kita? Iya, kita beli yang agak kurus, nanti kita blok di sini, kita pengemukan sendiri. Untuk pengemukan di tempat kita ini. Berapa bulan mas di sini? Sekitar 5-6 bulan mas. 5-6 bulan. Ini satu ekor ini berapa beratnya sekarang ini? Sekarang kurang lebih 700 kilo. Hewan kurban menuntut sejumlah persyaratan seperti umur dan kesehatan. Pedagang maupun pengusaha pengemukan sapi mendukung pemantauan kesehatan hewan lebih ketat. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa Dinas Pertanakan Lampung Utara memantau kesehatan hewan kurban jenis sapi maupun kambing. Petugas mendatangi petanakan maupun lapak pedagang. Sapi atau kambing layak kurban jika sudah memperoleh kartu kesehatan. Lapak sapi dan kambing bermunculan menjelang hari raya Idul Adha. Pedagang memperbanyak stok hewan kurban sesuai kebutuhan masyarakat. Hewan kurban dipasok dari lokal Lampung Utara maupun sejumlah kabupaten. Petugas Dinas Pertanakan Lampung Utara memeriksa kesehatan hewan kurban di seputar Kelurahan Tejosari dan Jalan Raya Perumnas Kota Bumi. Pemeriksaan sapi dan kambing kurban terjadwal setiap pekan. Hewan layak kurban diberi kartu kesehatan. Pencurian ternak biasanya meningkat menjelang Idul Adha. Polres Lampung Utara memperingatkan peternak dan pedagang hewan kurban waspada. Kepolisian membantu pengamanan ternak dengan patroli. Saya mengharapkan kepada para pemilik ternak agar lebih berhati-hati lagi dalam memelihara ternak guna meminimalisir terjadinya pencurian ternak. Polres Lampung Utara mampu menekan angka pencurian ternak sapi. Meski begitu, kepolisian meningkatkan patroli seputar sentra peternakan. Hari Yadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa Dinas Pertanakan Kota Bumi Lampung memeriksa lapak hewan kurban sampai sehari menjelang Hari Raya Idul Adha. Petugas memperingatkan pedagang tidak selayaknya menjual sapi atau kambing sakit. Sementara pembeli wajib mengetahui ciri-ciri hewan yang layak kurban. Dinas Peternakan Kota Bandar Lampung memeriksa sejumlah lapak hewan kurban. Sapi dan kambing diperiksa satu persatu untuk memastikan layak sehat maupun konsumsi. Pemeriksaan meliputi mata, telinga, gigi, dan suhu tubuh. Petugas mencermati sejumlah kambing karena sakit mata dan radang tenggorokan. Jenis penyakit ini tidak membahayakan, namun pedagang diimbau memisahkan dengan hewan kurban lainnya. Petugas memastikan hewan layak kurban jika memiliki ciri-ciri aktif, mata bersih, dan cerah, bulu mengkilap, buah zakar lengkap dengan ukuran simetris. Selain itu, hidung, mulut, serta anus tanpa leleran cairan. Hewan juga tidak boleh cacat. Hewan yang sehat itu terlihat dari ekspresi mukanya cerah, terus lincah, naksumakan baik, terus berdiri dengan keempat kaki, tidak ada kaki yang diadat, terus tidak ada kotoran pada mata, mulut, telinga, hidung, dan lubang-lubang alam yang lain. Kepala Dinas Peternakan Bandar Lampung, Agustini, menyarankan warga teliti membeli hewan kurban di lokasi resmi. Petugas sudah menandai sapi dan kambing sehat. Hewan layak kurban juga bisa diketahui secara kasat mata. Masyarakat hendaknya tidak sembarangan membeli hewan kurban karena tergiur harga murah. Harga sapi dan kambing sempat naik namun berangsur normal mendekati idul adha. Oki Firman Shah, MNC Media, Bandar Lampung Memirsa setelah jeda pada berikut, kami kembali dengan informasi lain diantaranya. Pergantian ketua memicu seluruh DPC dan ranting Nasdempring Sewu mundur beramai-ramai. Tetaplah bersama kami. Terima kasih anak masih bersama kami. Pemirsa pengurus Nasdempring Sewu mundur beramai-ramai karena kecewa atas pergantian ketua DPD SAMSU dengan pelaksana tugas Siti Rahma. Kader dan pengurus membuang atribut partai di halaman sekretariat Jalan Lintas Barat Sumatera Pekon, Sidhu Harjo Pring Sewu. Pengurus DPC dan ranting mundur beramai setelah ketua DPD Nasdempring Sewu Samsu digantikan oleh pelaksana tugas Siti Rahma. Para pengurus membuang atribut papanama DPC dan ranting. Mereka juga memetangkan sepanduk berisi ungkapan kekecewaan dan pernyataan pembubaran diri. Pengurus baru mengetahui pergantian SAMSU dengan Siti Rahma pada 14 Agustus. Mereka tidak terima karena pemberhentian SAMSU dianggap sepihak. Pengurus dan kader pilih bubar daripada mengikuti pola kepemimpinan DPW Nasdem Lampung. Karena itu kami kecewa. Kami tetap kecewa karena ketua kita sangat membangun partai Nasdem Lampung di Pring Sewu ini tidak dengan secara politik tapi secara keluargaan dan persaudaraan yang buat. Oke dari itu kami langsung mengundurkan diri hari ini, muplak partai Nasdem Lampung di Pring Sewu. Kuplak! Samsu menjabat Ketua DPD Nasdem Pringsewu selama 7 tahun. Kepimpinan Samsu tidak menemui persoalan. Pengurus dan kader kaget begitu Samsu digantikan oleh pelaksana tugas. Indra Seregar, MNC Media, Pringsewu. Pemirsa Pandemokrat merancang koalisi Pilgub Lampung maupun Pilbub Lampung Utara dan Tanggamus. Koalisi ini mengusung mantan Sekda Lampung Berlian Tihang dan Yus Rizal sebagai colon bupati Wakil Bupati Lampung Utara. Pencalonan tersebut tinggal menunggu rekomendasi. Ketua DPD Pan Lampung, Bahtiar Basri, memperkenalkan Berlian Tihang sebagai bakal calon Bupati Lampung Utara. Mantan Sekda Lampung ini dipertemukan dengan Yus Rizal sebagai bakal calon Wakil Bupati dari Demokrat. Bahtiar Basri menilai pasangan Berlian Tihang, Yus Rizal, layak memimpin Lampung Utara. Kita baru saja memperkenalkan calon, bakal calon ya. Jadi maka saya katakan tadi artinya ini silaturahmi bakal calon dari PAN dan bakal calon dari Demokrat. Karena kita belum kita rekom, karena untuk kita rekom itu ya nggak segampang itu ya. Tapi kita ya sudah sosialisasikan baik di DPW maupun dengan DPP bahwa kita akan mengusung Berlian selaku bakal calon dari PAN. PAN dan Demokrat merancang koalisi untuk mengalahkan calon petahana agung ilmu wangku negara. Berlian Tihang maupun Yus Rizal siap menerima amanah parpol pengusung. Saya mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya semua yang kelihatannya memang mendukung saya untuk menjadi Bupati dan menjadi Wakil Bupati dari Partai Demokrat ini Pak Yus Rizal. Boga niat baik kita semua, tahu niat baik keberlian, niat baik kita semua ini dapat dijabahkan Allah SWT hingga membawa kebaikan buat kita semua. PAN dan Demokrat berusaha menggalang dukungan. Sejauh ini baru Nasdem dan PKS merekomendasikan pencalonan agung ilmu wangku negara. Tujuh parpol lainnya mengeluarkan rekomendasi sampai akhir Agustus. Jimmy Rawan, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa Komisi 4 DPRD Lampung mendesak pemerintah membuat perda angkutan batubara dan hasil perkebunan. Perda ini dapat mengatasi konflik antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Angkutan batubara ini memicu konflik karena merusak jalan dan tidak menyumbang pendapatan daerah. Angkutan batubara menimbulkan konflik berlarut-larut antara pengusaha, masyarakat, dan Pemkap Waikanan. Pemprov Lampung maupun Polres Waikanan memediasi ketiga pihak, namun belum menemukan solusi. Angkutan batubara merusak jalan nasional. Pengusaha didorong meminta izin Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Pemprov Lampung juga meminta pengusaha mengganti armada dengan kapasitas maksimal 20 ton. Pengusaha menolak penggantian armada karena biaya batubara membengkak dan kemacetan bertambah parah. Konflik angkutan batubara menjadi dilema. Komisi 4 DPRD Lampung mendesak pemerintah provinsi segera membuat perda angkutan batubara dan hasil perkebunan. Dengan arti kata kalau jembatan timbang ini dihapus, artinya seluruh tipe kendaraan bisa saja lewat di jalan ini. Kan tidak ada patokannya. Karena aturan yang memperkenalkan, memperbolehkan suatu daerah, melarang suatu kendaraan ini kan tidak jelas kan. Baik itu angkutan batubara maupun angkutan hasil perkebunan. Jadi kalau di Kalimantan Selatan mereka sudah punya perda tentang angkutan batubara dan hasil perkebunan. DPRD mencontohkan angkutan batubara Kalimantan Selatan mendatangkan pendapatan dan manfaat ekonomi. Angkutan ini diatur dengan perda. Pengusaha juga sadar membuat jalan khusus angkutan batubara. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Langkir. Pemirsa setelah pesan-pesan berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Partai Perindol Lampung memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan dengan berbagai perlombaan seru. Ikut informasinya sesaat lagi. Ya terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Partai Perindol Lampung merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-72 dengan aneka perlombaan. Nah salah satunya lomba masak nasi goreng khas Perindo. Perlombaan berlangsung seru karena pesertanya khusus laki-laki. Lomba masak nasi goreng khas Perindo menyertakan pengurus anggota Sayap Partai dan kader Perindo Lampung. Peserta terbagi menjadi peluang tim dengan anggota masing-masing tiga orang. Lomba masak nasi goreng diberakarsai Kartini Perindo di Perindol Lampung. Anggota organisasi Sayap Partai ini sekaligus menjadi juri. Perlombaan berlangsung seru. Masing-masing tim berusaha memenangkan lomba dan memenuhi kriteria penilaian. Peserta optimis menjadi juara meskipun belum pernah memasak nasi goreng. Anggota tim ternyata memasak dengan resep ala kadarnya. Nasi goreng instan. Instan. Kalau udah biasa ya nasib anak kok sebelum-sebelumnya. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan dana apa aja kita masukin. Yang penting efektif bisa dimakan. Dan insya Allah rasanya menarik. Ketua tim juri Suriati mengingatkan peserta kompak dan menjaga kebersihan. Faktor utama penentu kemenangan adalah cara penyajian dan kelezatan nasi goreng ala Perindo. Pemenang lomba masak nasi goreng ala Perindo mendapat hadiah dan souvenir menarik. Kegiatan ini satu rangkaian dengan lomba karaoke dan stand-up komedi. Andris Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa warga perumahan Indah Sejahtera 2 Soekarame, Bandar Lampung turut memberiakan hari ulang tahun kemerdekaan. Mereka menggelar lomba tarik mobil pada minggu siang. Peserta dengan waktu tempuh tercepat berhak mendapatkan hadiah uang. Warga komplek perumahan Indah Sejahtera 2 Soekarame antusias mengikuti lomba tarik mobil dengan tambang. Peserta terdiri tim wanita dan pria. Setiap tim perlombaan mencetak waktu tercepat. Perlombaan diwarnai dengan jatuh bangun. Pemenang kegirangan merebut hadiah uang 500 ribu rupiah. Peserta gembira dapat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan meriah. Kegiatan ini sekaligus mempererat silaturahmi. Lomba tarik mobil juga menampilkan tim pria. Tidak seperti kelompok wanita, setiap tim hanya beranggotakan 2 orang. Peserta rata-rata menarik mobil dengan susah payah. Juara tarik mobil pasangan pria juga mendapat hadiah uang 500 ribu rupiah. Andris Aflandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa laporan tersibu sekaligus mengakhiri ANYUS Lampung hari ini. Saya Dan Bermasah melalui kru yang bertugas undur diri selama sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!